Demi mewujudkan kebahagiaan, pemerintah Kota Mukulu melakukan pemberian rumah kepada masyarakat yang membutuhkan atau nelayan yang ada di Kelurahan Tuluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu. Wali Kota Mukulu mengatakan bahwa untuk membuat perumahan kepada masyarakat yang membutuhkan atau nelayan ini berasal tadi dana basnas yang dikumpulkan melalui pemotongan gaji ASN 2,5%. Dan beliau menegaskan bahwa pemotongan gaji ASN ini berguna untuk masyarakat membutuhkan yang ada di Kota Mukulu. Hari ini kita akan mengadakan akar lonceng atau serah terima rumah pusat nelayan yang kita alokasikan untuk 50 kakak. Hari ini kita akan menyerahkan 50 unit rumah untuk 50 kakak di kawasan masyarakat Tuluk Sepang. Jadi ini yang tahun ketiga kita dibantu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dari tahun 2016 itu sampai saat ini kita sudah total sudah dapat 250 unit. Kemudian kita berharap tahun 2020 juga dan proposal sudah kita sampaikan ke pusat untuk mendapatkan 50 unit lagi. Sehingga tahun 2022 kita berharap data yang ada di kita terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah itu tuntas untuk mendapatkan rumah, bantuan dari pemerintah. Untuk pemberian rumah khusus nelayan yang membutuhkan ini berjumlah 50 unit untuk 50 kakak. Kerjasama antara pemerintah Kota Mukulu dengan Basnas dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mukulu. Ya senang Alhamdulillah sudah dikasih perumahan disini yang belum ada rumah sudah ada rumah. Salah satu warga yang mendapatkan pemberian rumah mengatakan bahwa beliau sangat senang atas program pemerintah khususnya pemberian rumah bagi masyarakat nelayan yang membutuhkan. Untuk sistem dari menempatkan rumah ini warga hanya cukup membayar air dan listrik di rumahnya masing-masing. Dan warga berharap kepada pemerintah Kota Mukulu terus menunjukkan program yang menimbulkan kebahagiaan di Kota Mukulu. Ya ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu syarat kebahagiaan itu masyarakat ini ingin punya rumah yang layak, punya lingkungan yang layak. Maka kemudian hari ini telah kita sampaikan 50 unit rumah. Insya Allah tahun 2020 juga akan diadakan lagi 50 unit rumah lagi. Sehingga target kita setiap warga Kota Mukulu itu betul-betul bisa merasakan kebahagiaan. Salah satu alat keukuran kebahagiaan itu mereka ada kepastian di mana tempat tinggalnya. Memiliki rumah di lahan yang betul-betul milik mereka. Salah satu menimbulkan kebahagiaan masyarakat adalah masyarakat membutuhkan kepastian untuk tempat tinggal. Maka pemerintah Kota Mukulu bekerjasama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Basnas Kota Mukulu memberikan 50 unit rumah. Dan insya Allah pada tahun 2020 pemerintah Kota Mukulu akan menyediakan 50 unit rumah kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Okia Abdurrahman, HDTV, melaporkan.